Intro Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Robisrohli sodri wa yasirli amri wa lukdatan milisan yafkaukau li amabadu Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya Oke Jadi terserang saya masih terpukul atas beberapa kejadian di republik kita ini yang sama-sama kita tahu yang sangat kita cintai ini kita belakangan dikagetkan dengan berita-berita yang cukup mengejutkan Salah satu yang paling mengejutkan dan membuat hati saya sangat hancur itu adalah kemarin belum lama ada berita itu mobil google maps nyasar di sawah Itu sangat meremukan hati saya Maksud saya kok bisa nyasar Lu pake apa sih Waze Kok segitu gak percayanya sama diri lu sendiri Gimana kita mau percaya sama maps kalian Kalau kalian sendiri nyasar Itu kan jadi terjadi trust issue Di kalangan ojek online Dora Dora butuh peta? Butuh Jadi tolonglah Tolong ini menjadi perhatian Karena bagi kami Bagi kami Dewan ini kan tugasnya salah satu fungsi dari Dewan itu kan ada tiga fungsi Yang pertama adalah fungsi legislasi Kita membuat undang-undang Yang kedua adalah fungsi pengawasan Fungsi anggaran Yang ketiga adalah fungsi pengawasan Jadi tolonglah buat google maps gitu Tolong Khusus di fungsi pengawasan ini Kita Bisa intervensi lah Ya Kalau perlu Masukin suara kita di google maps Jadi kalau udah mulai-mulai Jalan yang gak beres Kita ngomong Awas Awas Gitu Awas Iya Iya Pokoknya kalau belum terlalu Paksa terus Ganti nada Ganti nada Awas Awas Coba terus aja Pasti ada satu yang Kena kan Jadi terima kasih Atas kehadirannya Ya saya terima Saya terbuka dengan setiap Pertanyaan dari teman-teman media Ya intinya ini buat Langkah saya menuju 2024 nanti Ini adalah salah satu Hal yang harus rutin Saya lakukan menyapa Rakyat Menyapa media gitu Untuk bisa Terus bersilaturahmi Supaya Kita terjalin Apa ya istilahnya Rasa saling percaya gitu ya Silahkan Ada yang mau bertanya Lumayan banyak Boleh mbaknya Kita dari Dari tadi episode 1 ya Halo mbak Silahkan Selamat malam pak Izin bertanya pak Iya boleh Boleh berdiri Kan kemarin Baru Namanya dulu mbak Oh iya Nama saya April Dari media Kompos Pasti lahir April November pak kebetulan Lahirnya Iya November Oh Nama aja April Iya 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 Bapak ibunya pelawak Kok bisa lahir Lahir November namanya April Hah Saya juga gak ngerti tuh Oh yaudah Mbak April Iya April Dari media Kompos organik Kompos organik Iya pupuk pak Pupuk iya saya tau Saya tau gak usah dijelasin Dari tai kan Lo bener kan Iya kan Iya betul pak Kalau bapak Saya mau nanya Kalau 2024 bapak kepilih Kan kemarin kan Satelit satria baru diluncurin tuh Kira-kira Kira-kira kalau bapak kepilih 2024 Bakalan dijual gak tuh pak Satelitnya Oke Makasih ya pak Baik Baik Memang ini salah satu kebanggaan Masyarakat Indonesia Karena baru saja kemarin Satelit Satria F 155 cc Telah diluncurkan Ya Di kebonanas Telah diluncurkan Kita sama-sama bangga ya Itu berarti kan Tujuannya adalah Salah satunya Memang untuk Pemerataan Akses internet Supaya dari Sabang Sampai Maroke Ini merasakan Apa ya Pemerataan Pembangunan Yang sama gitu ya Jadi Akses internet itu Karena penting sekali ya Untuk Saudara-saudara kita Terutama yang di Pelosok-pelosok negeri Yang memang Sangat sulit dijangkau Sat Apakah akan dijual Ya Satelit kita Itu tergantung Sebenarnya Kalau memang Kondisinya masih mulus Karena Karena masih tangan pertama Betul Apalagi pajak panjang Pelat hidup Akan sangat terbuka Untuk dijual Ya Ya tunggulah Mungkin nanti Setahun Dua tahun Tiga tahun Bisa kita lihat Di OLX Tapi Ya kita harapkan Memang Adanya Satelit Satria ini Tidak Bikin Pemerintah kita Itu puas diri Ya Karena Saya rasa Untuk menjangkau Dari Sabang Sampai Merauke Tidak cukup Hanya satu Satelit Itu tadi Satria itu tadi Mungkin next Bisa ada proyek Satelit-satelit baru Tadi ya Ya kan Itu kan tadi Satria itu kan baru dari Suzuki Betul Siapa tahu nanti Kawasaki Mau masuk Ya Yamaha Honda Supra Emang Wuling bikin motor Dan sembarangan Anda Apa bikin Ya Jadi itu ya Mbak April Yang lahirnya Bulan November Cukup Puas Oke Berikutnya Silahkan nih Mas yang di Pojok Ya kenalin pak Saya dari Harian Konoha pak Pak Saya mau nanya tentang Kelestarian Satwa pak Apa upaya Bapak Dewan Untuk Melestarikan Hewan Binturong Yang hampir punah pak Itu aja pak Terima kasih Belakangan Isu Animal Abuse Ini Ini juga Jadi concern kita ya Karena belum lama ada viral video Seekor anjing Dilempar ke Buaya Itu juga memancing Komentar warganet ya Itu Dinilai sebagai Animal abuse Binturong Binturong pak Binturong Nama depannya siapa nih Nama depannya siapa nih Loh 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 Binturong Berarti kan bapaknya Turong Ya Nama depannya siapa Loh Kan gak mungkin kosong dong Oh bener Iya gak mungkin Binturong doang kan Ini nama depannya siapa Kita harus tahu Sama-sama Oh iya Apa Ahmad Ahmad Binturong Bisa jadi yang harus Melestarikan adalah Bapaknya ya pak ya Nah itu tadi Makanya Nama depannya dulu Kita harus tahu nih Karena Agak sulit Kalau kita Ini kan ngomongin Database Berarti kan Nama Iya kan Nama Tanggal lahir Domicili Itu semua ada di Big Data OS Iya Big Data Tahu Big Data Big Apa pak Apa pak Kalau deket saya tampol anda Sayang saya gak nyampe Main Big Big aja Tolong Tolong lah Bermati saya lah Oh iya Iya Dua kali loh saya Dua kali loh saya Terjebak Tolong ya Ya jadi Untuk Binturong itu ya Oh iya Harus cari tahu dulu Sil silah Sil silah keluarganya Bisa saya putuskan nanti Arah kebijakan yang seperti apa Gitu ya Oke Siapa Yang lain yang lain Berikutnya Ya silahkan mas Dari tadi nih saya liat masnya Serius Saya Raka dari media Mata Lelaki Bagaimana solusinya Agar anak muda Tidak golput Sekian Saya suka nih Orang-orang yang Kritis Seperti ini ya Bagaimana Supaya Anak muda Tidak Golput Kita harus tahu dulu Bahwasannya Pemilu 2024 ini Di atas 50% Itu adalah Angka Pemilih Millennials Dan Gen Z Yang dimaksud masnya Adalah itu kan tadi Anak muda Bagaimana Anak muda Tidak golput Bagaimana Suara yang Mayoritas ini Datang ke TPS Memberikan Hak Suaranya Dan Sama-sama Memberihakan Pesta demokrasi Ada tiga hal Yang pertama Ada Hal Basket Di Senayan Kedua Ada Halaman rumah Bupati Yang ketiga Adalah Ada Hal Hedul Jadi Ini adalah Sama-sama PR Penyelenggara Pemilu Dalam hal ini Adalah KPU Yang dimana Sosiali Sosialisasi Solusi Maksudnya Mencari solusi Untuk bagaimana Suara millennial ini Dan Gen Z Ini bisa Apa ya Dimanfaatkan 100% Yang pertama Adalah sosialisasi Menurut saya Jadi Pemilu ini kan Sudah Hitungan Ya Jari Gak cukup Ya Hitungan Apa ya Disini Udah Bukan Hitungan Bulan Lagi Kita Menjelang 2024 Nanti Sosialisasi Penetapan Hari Dan Waktu Hari Pencoblosan Itu Sudah Menurut saya Sudah Harus Digalakkan Ya Selama ini Saya lihat Masih lembek Belum Galak-galak Amat Ya Jadi harus Lebih digalakin Ya Jadi kalau ketemu Anak muda Woy Pemilu Anjing Gitu ya 2024 Nih Pemilu Anjing Lu Jangan cuek-cuek Aja lu Bangsat Gitu ya Jadi Anak muda Harus digituin ya Ya Gak bisa kita pakai Cara lembek Gak bisa Harus diingetin Yang keras-keras Terus digituin Anak muda nih Harus biar melek Tanggal 14 Februari Itu hari Pencoblosan Ada yang tahu Disini saya tanya Ada yang tahu gak Baru tahu kan Kalian semua Anjing Kalian semua Harus digalakin nih Orang-orang kayak gini Biar kalian tahu Catat 14 Februari Adalah hari pencoblosan Bukan hari Palenten Bukan Walaupun sama ya Bentrok berarti ya Bentrok ya Yang apa-apa sih Yang nyoblos presiden Malam nyoblos ayang Jangan ya Jangan ya Jangan ya Itu gak tahu nih Pertimbangannya Apa KPU menetapkan 14 Februari Untuk Hari pencoblosan Ya itu Harus digalakan Talian aja tadi Gak ada yang tahu kan Kalau pemilu 14 Februari Berarti emang Sosialisasinya Harus digalakan Kalau perlu kita Yang lebih aktif Nyamperin anak muda Lagi nongkrong Anak muda Dateng kita Lagi pada Minum-minum Kita tendang botolnya Apaan nih Gitu kan Kita harus Lebih galak Biar anak muda Mau nyoblos Karena ini Menentukan arah Bangsa kita Jadi jangan golput ya Jangan golput Kita manfaatkan Hak pilih kita Sebaik-baiknya Karena Ya masa depan Bangsa ini ada Di tangan kalian Ya Makanya tangan kalian Berat kan Coba begini Coba Berat kan Ya ada di tangan kalian Mas depan bangsa Oke gitu ya mas Silahkan berikutnya TNI ya Bukan pak Bukan pak Bukan pak Orang Orang Perkenalkan pak Nama saya Rudy Saya dari media TV Tabunggas LPG Yang hijau pak Saya ingin Ganti kita masih ada Waktu kok Gugup saya pak Kalau mau ganti Saya kasih kesempatan Gak usah Gak usah Mengtok ya Gak nemu ya Sama saya juga si Ben Bingung juga Mau ngasih saran Yang tadi Saya mau bertanya pak Ya Di undang-undang kan Dijelaskan Bahwa orang miskin itu Dilindungi oleh negara Nah yang saya tanyakan kepada bapak Itu negara mana pak Terima kasih Itu Undang-undang ya Bahwasannya Orang miskin Dipelihara Negara Yang anda tanya Negara mana Ada yang tau Tolonglah bantu saya Ini diskusi dua arah loh Jadi jangan ngandelin Punchline saya doang Anda kan komik Tolonglah Ketika melihat Saya mentok Jangan diem aja Negara mana Baiklah Memang ini Salah satu Cita-cita undang-undang Yang masih sulit Untuk dicapai Ya Cita-cita undang-undang kita Sama-sama tau Kita Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Orang miskin Dipelihara Negara Yang jadi pertanyaan Negara mana A A A Amerika B Belanda C C Cipadu C C Kongo Congo berarti D D D Denmark E Ethiopia F F Finlandia Pintur Cerdas mba ini G G Gana Gana Habis G G H Honduras Indonesia Indonesia I Israel Israel Kenapa Israel Tolong tadi yang ngomong Israel Siapa yang ngomong I Kenapa 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 anda sebut Israel He Coba tolong jelaskan Kenapa Israel Kenapa I Sudah jelas-jelas Yang ada di kepala kita Semua I India I Kok bisa Israel Sudah ya Cukup 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 nih Oke terima kasih teman-teman Kita ketemu di kesempatan berikutnya Tolong diingetin tadi sampai I Kesempatan berikutnya Kita mulai dari J Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa pilih saya Di 2024 Dekat dengan rakyat Terima kasih